Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara like dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia kelapa sawit ke depannya. Asal-muasal kelapa sawit di Indonesia Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan ke Indonesia pada abad ke-19 oleh Belanda. Pada awalnya, tanaman ini ditanam sebagai tanaman hias di kebun-kebun Belanda, di Hindia Belanda, atau sekarang Indonesia. Namun, pada tahun 1848, ditemukan bahwa kelapa sawit dapat tumbuh subur di iklim tropis dan berpotensi menjadi komunitas ekonomi yang penting. Pada tahun 1911, pemerintah kolonial Belanda mendirikan perkebunan kelapa sawit komersial pertama di Sumatera, di daerah Delhi. Pada saat itu, tujuan utama perkebunan kelapa sawit adalah untuk memenuhi kebutuhan lemak dan minyak bagi industri sabun dan industri lainnya di Eropa. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia semakin pesat. Pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari program pertanian suasembada. Namun, ekspansi ini seringkali melibatkan konversi hutan tropis untuk perkebunan yang menyebabkan masalah lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat serta pelestarian alam. Pada era reformasi, di tahun 1998, pembatasan kepemilikan tanah di Indonesia dilemahkan yang memicu gelombang investasi asing dalam industri kelapa sawit. Hal ini menyebabkan percepatan ekspansi perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan dan Papua. Hingga saat ini, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, menyumbang sebagian besar produksi global. Meskipun industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, namun juga menimbulkan kontroversi terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan hak asasi manusia. Terima kasih.